Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak kelas 4 yang hebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bismillahirrohmanirrohim Anak-anakku Setelah kita Mempelajari Sejarah berdirinya Nasyiatul Aisyah Dan susunan atau struktur Organisasi Nasihatul Aisyah Saat ini kita akan belajar Tentang lambang Dan maknanya Serta mares Nasihatul Aisyah Are you ready? Alhamdulillah Yuk kita perhatikan Video berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Ketemu lagi Dengan Ustazah Lulu Dalam kemohamadiahan Di kelas 4 Saat ini kita akan Belajar tentang Lambang dan mares Nasihatul Aisyah Lambang Nasihatul Aisyah Lambang N.A. Atau Nasihatul Aisyah Adalah seuntai padi Yang berisi 12 kutir Bertangkai 4 Helai daun hijau Yang ditegakkan di atas pita Dengan simbolnya Al-Bilu Manit Tako Yang artinya Kebajikan itu Bagi orang yang bertakwa Coba kalian perhatikan Gambar lambang Gambar lambang Nasihatul Aisyah Di samping Ada 4 rangkaian Yang pertama Ada seuntai padi Yang berisi 12 kutir Yang berwarna kuning Yang kedua Bertangkai 4 helai daun hijau Yang ketiga Ada pita Berwarna putih Dengan bertuliskan Semboyan Al-Bilu Manit Tako Yang artinya Kebajikan itu Bagi orang yang bertakwa Anak-anak Ada seuntai padi Yang berisi 12 kutir Maksudnya Padi yang bernas Bernas itu berisi Padat Berarti Semakin berisi Semakin merunduk Kalau padi itu Kalau sudah berisi penuh Artinya Berat Semakin berat Semakin berat Semakin menunduk Maknanya Sebagai anggota Nasyiatul Aisyah Tidak boleh bersifat Sombong Atau Ujuk Perhatikan juga 12 kutir padi Menunjukkan Dua langkah Muhammadiyah Yang telah Dikariskan Oleh pendahulu kita Yaitu Kiai Haji Mas Mansur Apa saja 12 langkah Muhammadiyah Coba perhatikan Slide berikut 12 langkah Muhammadiyah Oleh Kiai Haji Mas Mansur Apa saja 12 langkah Muhammadiyah Itu Coba perhatikan Yang pertama Memperdalam Masuknya Iman Yang kedua Memperluas Faham agama Yang ketiga Memperbuahkan Budi pekerti Yang keempat Menuntut Amalan Inti kot Yang kelima Menguatkan Persatuan Dan yang keenam Menegaskan Keadilan Yang ketujuh Melakukan Kepijaksanaan Dan yang kedelapan Menguatkan Majelis Tanwir Atau penerangan Yang kesembilan Mengadakan Konferensi Bagian Yang kesepuluh Memusyawarahkan Keputusan Yang kesebelas Mengawasi Gerakan Dalam Dan yang terakhir Mempersambungkan Gerakan Luar Untuk berikutnya Kita Akan Mengenal Dan Mempelajari Serta Menyanyikan Mars Nasyiatul Aisyah Yang liriknya Berbunyi Seperti ini Nasyiah Yang bersimbol Padi Terdidik Setiap hari Kemuliaan Islam Dicari Bekerja Dikemari Nasyiah Yang bersimbol Padi Simbol Kumpulan Putri Hidup Berdiri Rahmat Tuhan Yang dicari Bersatu Di dalam Nasyiah Dari Putri Aisyah Simbolnya Padi Berbahagia Umat Seluruh Dunia Itu Isi Liriknya Bagus Sekali Bukan Yuk Kita Kenalkan Dan Kita Menyanyikan Mars Nasyiatul Aisyah Satu Dua Tiga Nasyiah Yang bersimbol Padi Terdidik Tiap Hari Kemuliaan Islam Dicari Bekerja Dikemari Nasyiah Yang bersimbol Padi Simbol Kumpulan Putri Hidup Berdiri Rahmat Tuhanku Memberi Bersatu Di dalam Nasyiah Dari Putri Aisyah Simbolnya Padi Berbahagia Umat Seluruh Dunia Bagaimana Setelah Kita Melihat Video Tentunya Kalian Sudah Tahu Dan Paham Tentang Lambang Nasyiatul Aisyah Dan Juga Mars Nasyiatul Aisyah Untuk Yuk Kita Ulang Sekali Lagi Mars Nasyiatul Aisyah Satu Dua Tiga Nasyiah Yang Bersimbol Padi Bertidik Tiap Hari Kemuliaan Islam Dicari Bekerja Digemari Nasiatul Bersimbol Padi Simbuk Kumpulan Putri Hidup Berdiri Rahmat Tuhan Kuman Beri Bersatu Di Dalam Nasyiatul Dari Putri Aisyah Simbuk Berbahagia Umat Seluruh Dunia Seperti Tidak Nanti Silahkan Silahkan Kirim Suara Kalian Yang Merdu Kepada Buka Terima Kasih Semoga Kalian Semuanya Menjadi Anak Kalian Sukses Sebenarnya Yuk Sebelum Tidak Tidak Bersesan Tetap Jalankan Solat Lima Waktu Dan Empat Waktu Selalu Mengaji Jujur Rumah Belajar Dengan Sungguh Hormati Dan Bantu Kedua Kolak Kua Serta Menghati Dimanapun Kalian Berada Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai